Intro Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Lais Kodak dan Joseph Naisoy atau dikenal dengan Victor Rijos unggul pada pemilihan gubernur NTT berdasarkan hasil quick count lembaga survei Saiful Mujani Reses dan Konsulting Pada pantauan Tribata TV, ribuan masa pendukung dan simpatisan pasangan calon dengan nomor urut 4 ini sudah memadati Sekretariat Partai Nasdem NTT di kota Kupak dan langsung menyaksikan perhitungan cepat yang dirilis oleh Saiful Mujani Reses dan Konsulting Calon gubernur NTT Victor Bungtilu Lais Kodak pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada warga NTT yang telah memberikan hak suaranya kepada paket Victor Rijos untuk memimpin NTT Victor berjanji untuk melaksanakan visi-misinya dengan sungguh-sungguh Pada, kami mengucapkan terima kasih karena telah mempercayakan haknya kepada kami dan kami berjanji untuk melaksanakan sungguh-sungguh kepercayaan yang diberikan nanti pada saat 5 tahun ke depan kami Yang pertama seperti tadi tidak boleh euforia karena gubernur bukan menjadi tujuan Yang menangani ini bukan menjadi tujuan, tapi tujuan utamanya adalah membangun NTT yang hari ini sebagai provinsi termiskin ketiga Kita ingin mencapai provinsi dengan tingkat yang lebih baik dari sekarang Victor juga menambahkan menjadi gubernur NTT bukan menjadi tujuan Baginya bagaimana membangun NTT yang saat ini dikenal sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia Dan berbagai permasalahan lain yang dialami di provinsi ini Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribata TV, Salam Tribata